Nih, Mas Geri nih, Yoi Gue cuman pengen tau seorang Mas Geri yang udah gue masak segala macem Kenapa kepikiran punya double cabin gitu kan Karena gue beli cuma 34 juta Hah? Yaudah Harga murah kan, orang BU yaudah lo beli Abis itu gimana? Busuk Oke boy, balik lagi sama gue Aldir Aiz di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Will Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di Sukabumi, namanya itu 4Kid Competition Kebetulan saat ini gue gak sendiri, gue bersama dengan salah satu seorang yang Bikin orang pengen makan, yang bikin orang bisa kayak gue gara-gara dia Jadi sebaiknya kalian kalo gak mau kayak gue, jangan nonton dia Bercanda, apa kabar mas Geri? Baik-baik Bercanda, harus ditonton Nih mas Geri nih Thank you bro Doi selain jago makan, doi juga jago masak Iya, bener gak? Dulu Dulu? Sekarang udah gak masak? Sekarang masak-masak untuk hobi aja Untuk hobi? Oke Kompor mana kompor? Bawah sini Ini jadi kompor Iya, ini kan velg Gue udah siapin kompor, gas, sama alat-alat untuk bikin sireng Gue suka banget sireng itu Itu, gue udah siapin Cireng rujak Aduh kan, jadi lapar Mantep cireng rujak Ini beneran nih, dari sini bisa bikin ompor? Mana? Gue udah siapin, udah siapin Ada kompornya kompor kecil, satu gitu Oh boleh boleh Mau masak? Cireng ya, tinggal goreng doang cireng Tadi sih gue beli tepung, terus telor Bentar ya Bentar ya Bentar dulu dong Belum selesai? Belum ya Bang lama masaknya? Cireng lama cuy Berapa hari? Kalo digoreng doang mah gampang Kalo harus bikin dari nono Kalo goreng doang mah gak usah Lu lah mas yang goreng Gue juga bisa goreng doang Ya jangan cireng dong Masak apa dong? Masak apa ya? Gue suka masak daging dagingan bro Daging? Iya Semua yang pake daging daging sama cabai-cabaian gue demen Cabai-cabaian gue juga Maksudnya cabai beneran Cabai merah kan? Cabai merah Cabai merah, cabai hijau Cuman cabai-cabaian lagi mahal sekarang Oh cabai-cabaian lagi mahal 120 kilo 120 ribu satu kilo Cabai merah? Cabai merah Sama cabai rawit Cabai rawit jablay Cabai rawit jablay Berapa itu? Dulu harga dari 50-60, sekarang 120 Bayangin Cabai Wih cabai-cabaian mahal Gue yakin subscriber lo banyak ibu-ibu Dia bilang kan Ini Bener Lo update harga juga ya ternyata Update bro Tidak Sonokan dagang Harga velg juga Lagi naik ya Lagi naik ya Dagang Dagang juga ya Ya memang harus tau harga Mas Geri itu kan kalo gak salah buka makanan-makanan gitu kan? Bukan Apa? Saya masih netron Makanan gak? Enggak Gak jualan makanan 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 Ada yang pedes santui Lo gue kasih santui kalo gitu Ya udah Lo suka pete gak? Dikit Jenggol gak ada Ya udah deh gak apa-apa Mantap bener Ya udah Bener ya Oke siap Gue cobain Boleh 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 ya Tapi abis itu Lo makan makanan lo Di obri Sampai janjian sore Bener ya? Iya ntar ya di Jakarta ya Kasian lo interior lo ntar jadi berantakan Tenang aja Kalo interior itu ada yang namanya Hardy Classic Itu udah nomor 1 lah Lo bagus ya? Ini kebetulan Hardy Classic Interior gue Canggut Interior gue belum diapa-apain Kenapa dia? Kenapa bunyi-bunyi lu? Gak ngga 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 Mas Ya Ini kan lo lagi ganti melek nih Betul Ini mobil apa sih mas? Ini mobil Ford Ranger bro Ford Ranger Teren Teren Paling berapa mas? 2009 Berapa CC nya mas? 2500 Berapa silinder? Gak ngga tau Ini berapa silinder ya? Transmisinya apa mas? Ini masih manual Emang kalo abis masih manual nanti bisa jadi Matic tiba-tiba? Gak ngga ngga Ya transmisinya manual Manual Salah masih Bahan bakarnya apa mas? Bisa Pake biosolar paling murah Boleh kan? Kata orang bengkel Kata orang bengkel boleh Kata orang bengkel boleh Iya sih Boleh boleh Om Wayan yang ngomong loh Iya Gue percaya ya Dengan sekali berdia ya Boleh ngga ya? Boleh 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 2009 Ini apa Taminadex Kalo tegang antrinya Emang antrinya? Alem-alem Alem-alem Fatmawati Mas Lu kan Koki Video makanan Iya Sekarang nyambi ngelawak juga? Engga Gara-gara lu doang Awal-awal tadi siang Oh orangnya suka ngelawak yaudah Engga Soalnya gue Gue kan sering nonton Youtube Iya Edukasi apa segala macem Dan gak tau kenapa Gue tuh lebih suka kalo gue nonton Orang yang pembawaannya tuh Ketika dia serius Dia bisa serius Tapi once Dia masih ada leluconnya Jadi ketika gue nonton tuh kayak Masih ada senyum-senyum sendirinya gitu loh Mungkin kalo ibu-ibu kan nonton lu kan Pas lagi Oh iya ibu-ibu Nah ini sekarang kita tambahkan ini Eh Salah pencet Gitu kan si ibu-ibunya langsung ketapas Lucu juga Gitu ya Gitu ibu-ibunya Engga tau gue gue Setelah kalo bikin video di Youtube kan Kita gak bisa lihat dan nonton ibu-ibu atau bukan kan Iya bener juga Cuma bisa komen doang Coba kali ya besok-besok ya Boleh Live cooking Ibu-ibu Boleh Tolong rekam ekspresi mukanya Pas nonton video saya Yang mukanya paling asik Saya kirim makanan Gitu mas Boleh ya Promonya bagus Ya emang kalo orang marketing itu Kemikirannya out of the box men Out of the box tuh kayak Out of the box Out of the box itu kayak temen gue Mas Ewok Itu beatbox Tapi denger-denger mas Ewok beatbox dalam air Iya Sambil menyelam dia Minum Air Asik Hanya emang Ewok Mas balik lagi ke mobil ini ya Yuk Ini mobil Kenapa sih lu film Udah tau mobil itu tua 2009 Tau gak kenapa gue film Lu gatau peraturannya Mobil 10 tahun ke atas udah gak boleh Bangke loh Itu gimana ya Wah gak tau gue Jujur Gue gak tau Guys why Why Tapi kalo setau gue ya Sudah ada pakar-pakar otomotif Temen-temen influencer otomotif Yang sedang mendiskusikan masalah tersebut Jadi ya gue sebagai penikmat Yaudah tinggal ke gue aja deh Ya ya Tapi kenapa lu pilih mobil ini Why Tau gak kenapa Engga Kalo tau kan gue gak akan nanya Bener-bener Suka mancing dia ya Suka mancing loh Jadi Ini Mobil tuh spesial banget Telornya berapa Dua Ini spesial banget Karena gue gak niat mau beli ini Oh niat Gue gak niat beli mobil ini Mobil ini niat gak dibeli sama lu Niat Niat Kata siapa dia niat Kepaksa berarti Kepaksa Kepaksa Terus lu gak niat awalnya Gue gak niat Gue sama sekali gak mau beli mobil ini Gue gak tau gue bakal beli mobil ini Yang gue tau adalah gue butuh mobil gede Oke Gue kepikirannya Kalo gak Fortuner Pajero Sport Lalu Cuman tiba-tiba Ada telepon Ada mobil Eh mau ngelepas mobil Mobil apa Ranger Harganya berapa Segini 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 Akhirnya deal Coba tebak nih harganya berapa Gue tebak ya Ya Ford Ranger tahun 2009 Menurut penelusuran Aldirais Itu harga pasar Lu belinya tahun berapa ini Gue belinya tahun lalu Tahun lalu 2019 2019 Pertengahan Harga Ford Ranger tahun 2009 Pada masa 2020 2020 berarti ya Ya 2020 dimana saat pandemi lagi beredar Ya mungkin sekitar 2019 Oke berarti Harga Ford Ranger tahun 2009 Tahun 2019 Pada saat pandemi belum ada Berada di harga sekitar 108 Hmm 107 106 105 Ya 150 170 lah Dapet ya segitu ya Ya dapet Agus 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 Dah Berarti harga jual gue bisa dong segitu Ya setahu gua sih segitu Bahkan bisa lebih tinggi ya harusnya Mungkin Kalau rapi Berarti gue lumayan cuan dong Nggak tau Karena gue beli cuma 34 juta, 34 juta. 34 juta? Mas nomor rekening lo berapa? Gue transfer sekarang 35 juta, gue lebihin sejuta, lo udah ucuan tuh ya kan? Jangan, lo kalo mau ambil 190 langsung gue kasih sekarang. Udah pake HSR liat, keren. Sombong lo. Eh ini anak HSR baru-baru jadi anak HSR, sombong. Mas, lo pake HSR kan? Modelnya sama kan? Lo liat mobil gue? HSR semua ya? Dua-duanya beda. Warnanya juga beda ya? Keren. Makanya jadi 35 juta? 34 juta. Tadinya udah 35 juta sama bokap gue masih ditawar. Gila ya? Keliatan sih, nurun. Mantap. Terus gimana pengalaman lo setelah, berarti kan lo beli mobil ini memang bener-bener karena lo, ya udah harga murah kan? Ya. Ya udah lo beli. Abis itu gimana? Busuk. Kalo kata istimewir. Mobil bosuk. Oh ya pasti mobil bosok ini, Wong. Bosok, bosok. Ya jelas dong, harganya aja 35 juta. Ya kan? Ya jadi yang pakenya itu dulu suka pake untuk ngakut motor, terus konstruksi besi, gitu. Cuman si belakangnya masih lumayan bagus. Dalemnya lancur, kaki-kaki, kagak enak. Gue pake itu deg-degan bro. Keringetan bukan karena asing ga jalan, cuman deg-degan takut nabrak orang. Karena remnya ga ada? Remnya agak-agak shuuut, loss. Terus ininya, eh buset gue bilang, ini belok ngeri lah gue. Jadi mobil ini dulunya dipake untuk ngangkut motor? Yes. Kalo sekarang dipake untuk ngangkut cabe-cabean? Oh iya di belakang. Puluhan kilo. Berapa kilo? 50 kilo lah, jangan lebih dari itu lah. Lumayan, lima puluhan kilo ada. Ini kok bener lah serius? Sejam. Eh 50 kilo apa sih? Kita kan ngomong cabe. Oh iya cabe bener kan. Iya oke. Terus awalnya, jadi ini berarti udah banyak banget yang lo dimodif ya? Yang udah lo perbaiki banyak dong. Nah itulah, sebenernya dibilang banyak yang dimodif tuh ga terlalu. Cuman banyak yang dibenerin. Kaki-kaki segala macem, itu gue benerin gara-gara gue nonton JJ Logi. Oh mas JJ. Kok itu salah satu pembalap off-road yang ush. Handal kan? Handal. Terpercaya kan? Terpercaya. Makanya dia ke Webar Custom kan, ketemu Om Wayan. Gue langsung kesana deh, bawa ngobrol-ngobrol. Ini kalo mau diapa, udah ini harus dibenerin dulu kaki-kaki semua. Baru ke estetika segala macem. Oke siap om. Tadi gue sih liat ya, kaki-kakinya udah keren banget nih. Oh iya? Ini kayak misalnya temen-temen bisa liat nih, ini di belakang adaptornya. Ini bukan sembarang adaptor. Emang iya ya? Yes. Kuat itu lumayan. Keren. Karena warna merah. Oh iya, lu suka merah ya? Engga juga sih. Oke. Gue sukanya dia. Siapa tuh? Tapi dia gak suka gue. Makasih. Makanya harus belajar sama Ewok dong. Mana Ewok? Terus apa lagi mas? Kan kaki-kaki udah dibenerin. Iya kaki-kaki dibenerin. Yes. Terus kita waktu itu pasang, apa namanya, bulbar ya? Bulbar di depan nih. Iya. Oke. Ini bulbar pasang di Sukabumi. Di Sukabumi pasangnya. Jadi ada... Ini gue suka lampu lo sih, lampu lo keren sih. Lampunya paling keren di dunia. Iya. Kerenan omri sih dikit. Masa sih? Iya lah. Ini keren. Doang kan? Gue tiga. Oh tiga ya? Tiga sebelah, tiga sebelah. Serius? Oh iya dong yang motor. Nah ini si... Lu bikinnya dimana? Apa namanya? Lampu. Yung. Yung motor juga? Yah tau yang motor ngapain gue dilek-lekin. Ini emang udah bagus kalo yang motor, Mak. Kan gue bilang bagus. Iya. Tapi masih bagus namanya gue. Karena tiga. Iya. Kiri kanan. Yes. Ini gila men. Warnanya seksi gitu biru. Kalo pasti nyalain. Jadi kayak white wolf gitu. Tuh gue nyebutnya. Ini warna putih, matanya biru. Jadi kayak serigala putih. Wah. Gila kan? Oh cocok sama yang punya ya. Mantep kan? Serigala putih. Yang punya serigala juga ga nih? Dulu. Oh dulu. Kalo sekarang udah jadi ini. Miuk. Hahaha. Sama kayak Ewok. Semua akan neong pada masanya. Oh gitu. Semua akan neong pada saatnya. Iya. Iya. Gitu. 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 Mas yaudah deh. Terus apalagi dalam udah ada yang dirubah? Nah dalam itu cuma di chat ulang aja. Oh dashboardnya di chat. Tadinya sampah banget. Oke. Tadinya sampah banget. Dashboard di chat ulang. Ini di retrim dikit. Setelah di retrim. Yes. Ini masih lama cuma dibersihin doang. Iya. Ini masih ongkel kok? Engkoh. Oh pantesan. Kekur. Bro. Lo kalo mau nanya jalan di sebelah kiri. Susah. Lo harus begitu. Kayak zaman dulu. Pake Tafjiti. Harus begitu. Tapi kalo orang nanya jalan sama lo. Lo keren. Gitu kayak gue nanya kan. Mas. Memang nanya mas. Toilet gimana? Karena lo sering begini jadi. Oh toilet. Gitu. Gila lawakannya. Old school. Lawakannya. Lo sering bergaul sama orang tua nih gue yakin. Gitu. 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 Oh ini lagi mau dipasang lagi nih. Ini keren banget sih. Gimana? Nah itu mantar aja lah. Di video aja lo ngomongin velg gue lah. Di video gue. Di video gue. Lo ngomongin dia gak usah. Lo gak mau diomongin velg gue. Gila. Gila velgnya. Gue cuma pengen tau seorang. Mas Gary yang udah gue masak segala macam. Kenapa kepikiran punya double cabin gitu kan. Karena keren. Gue tuh cita-cita ya. Karena keren apa karena murah? Murah dan keren. Duh naif deh. Ya kan. Oke oke oke. Karena murah. Dan bisa dibikin keren. Yes. Gitu. Dan gue tuh cita-cita banget. Sebenernya tuh gue suka banget camper van kan. Camper van. Jadi jalan-jalan. Outdoor. Masak gitu. Cuman pas gue udah coba di Indonesia untuk bikin kayak gitu. Tidak semudah yang dipikirkan. Kenapa? Karena di Indonesia itu tingkat humidity nya tinggi. Makanan cepet basi. Terus kadang kalau kita masak banyak laler. Jadi tidak indah gitu di video kadang-kadang. Udah pernah lo coba tadi? Tidak. Cuman tetep seru. Ya ya ya. Mantep lah gitu. Gagah gitu. Jadi walaupun ini murah. Orang gak tau ini murah. Gue juga gak tau. Tadi gue bilang sekitar 150an. Makanya gak. Ya udah deh kalau kayak gitu. Cuman gue bocorin harga gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa kan. Terserah lo. Cuman kalau ada yang mau ngambil boleh lah. Kalau misalkan harganya pas. Gue transfer langsung nih. Gak mikir. Enggak. 190 gue langsung. Enggak kan lumayan kalau. Peleknya udah HSR bro. Jangan main-main. Anak HSR baru nih. Jangan main-main. Tapi gila. Lampu udah yung. Kaki-kaki dari Webar Custom. Tinggal HRG bro. Bentar gue main. Pasar nih. Gue bercanda tapi kalau mau gak apa-apa. Eh. Gimana tuh. Gue bercanda itu. Cuman kalau dia mau ngajak kerja sama. Bercanda ya bercanda. Dari hari udah gak senang hati. Yaudah. Nantilah kalau itu mah. Yaudah mas kalau gitu. Kan lu kan udah sering review-review makanan. Seperti yang tadi gue bilang. Gue pengen liat lu review makanan. Boleh. Boleh gak? Boleh lah. Kita review makanan favorit gue. Atau snack favorit gue. Snack favorit lo di Skabumi. Di Skabumi. Oke. Gue udah siapin. Gue tau favorit lo apa. Cireng? Bukan. Cireng sih. Gue tau lo suka cireng. Cuman gue susah. Gak ada lah di Skabumi ini. Tadi gue udah nemuin namanya mochi. Oh enak. Enak. Gue udah beliin. Manis-manis kenyal. Mantap. Tadi gue udah minta temen gue buat gue cekin ini. Ini mochi lampion namanya bro. Kok lo tau sih? Mochi paling terkenal. Kok lo tau sih? Iya karena packaging dia udah oke. Enggak kok lo tau ini mochi lampion? Karena gue udah bertahun-tahun di Skabumi. Enggak lah karena lo yang beli kan tadi. Gimana sih? Ya gue kira. Lo gak mau ngasih tau gimana sih. Sorry. Kalau khasar itu anti gimmick club. Anti gimmick ya? Iya bener. Jadi kita. Apa? Memuntah. Bukan. Kebanyakan. Kita tuh anaknya Hannesli gitu. Hannesli. Hannesli gitu ya. Nah. Ini namanya mochi lampion. Iya. Ini spesialnya di Skabumi. Tapi luar Skabumi ada gak? Kayaknya ada reseller. Ada reseller. Tapi gak seenak ini mungkin. Apa? Tergantung kalau. Lo di luar kota gak pernah beli ini? Enggak. Gak ada sih. Oke. Berarti kalau misalnya teman-teman. Kalian ke Skabumi. Coba kalian cari yang namanya mochi lampion. Rasanya. Ah. Mantep. Mantep. Ketahuan dia gak main tiktok berarti. Eh main gue. Lo main tiktok? Main. Cuman akunnya akun tele gue ya. Berdua aja gitu. Seru banget ya? Ya doang. Enggak puyeng gue kalau nyedek-nyedek tiktok tuh. Bahaya juga kalau nge-sroh nge-sroh kan. Gue cucu juga. Gue jadi pengen punya tiktok berdua gitu deh. Kenapa emang? Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Lo tuh masih jomblo. Tiktoknya. Tapi lo masih jomblo gitu. Udah nikah kan? Belum. Belum nikah. Belum. Bro lama banget buka doang. Sini gue bantuin. Ah. Ini namanya mochi kombinasi. Gue yang capek-capek. Ini mochi kombinasi bro. Coba dong. Lu review makanan. Jadi bro. Ini tuh ada yang dalamnya coklat. Ada yang kacang. Ada yang hijau tuh biasanya pandan. Ini wijen. Ini nanas. Kayaknya nanas ini baru. Nah. Kita cobain dengan nanas yuk. Boleh. Ngajaknya enak bro. Kita cobain dengan nanas yuk. Gue pertama kali nih. Mochi tapi kayak isi nastar kali ya. Gak tau. Kita coba. Satu, dua, tiga. Duren ya. Duren. Mantap. Review dong, review. Gila men. Dia tuh kenyal banget. Mochi kan kadang ada yang suka agak-agak keras ya. Kalau ini benar-benar dia lembut. Lembek. Kenyal. Pas digigit di dalam mengetus. Ada duren. Wuh. Gila men. Mantap ini. Yang ini apa? Coklat. Coklat yuk kita cobain. Ini apa? Ini kacang. Masih misterius deh. Ya udah. Ini kayaknya bukan coklat deh. Gak tau deh gue. Kayaknya dalamnya kayak ada bulir-bulirnya gitu. Gitu. Gua lihat asmara. Ayo. Dulu gak ada nih. Lembut banget boy. Akli gak bohong gua. Lembut ya. Mochi sukabumi. Gua cari beli mochi di buta. Kadang enak kadang enggak. Iya. Kalau ini udah pasti enak. Enak banget. Gua pernah ke pabriknya. Oh iya? Gimana? Di deket dia jualan. Di cukabumi? Iya. Itu. Yang kerjanya tempatnya ketutup. Wih gila. Panas. Tapi hasilnya begini ya. Hasilnya begini. Ini tadi rasa apa mas? Nah ini saya kurang tau nih. Kita buka. Wih. Ya udah lah. Wih gila. Ini kayak slime ya. Kayak slime ya. Teksturnya. Tuh liat. Kayak selamainan anak gitu kan. Iya. Ini coklat. Ini enak. Enak banget coklatnya. Ya ini menele ya. Coklatnya enak itu enak begitu ya. Am. Kita harus beli ini besok. Gua ke Bandung. Enak kan? Coklat enak-enak. Enggak apa? Ini kayaknya yang ori. Ori itu rasa apa? Aku kurang tau juga. Kita buka. Kalau ori itu biasanya kacang. Oh. 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 Bukan. Bukan. Apa itu? Kawai. 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 Kawai apaan ya? Bingung gue. Ya kalau lo bingung gue cobain deh. Cobain deh. Siapa tau gue nemu rasa yang. Kayak rasa-rasa kopi-kopi gitu atau karamel gitu loh. Kayak lo minum kopi susu. Karamel. Karamel ya? Iya. Ada satu yang belum kita cobain nih. Pandan. Pandan isinya kacang harusnya. Yakin lo? Iya. Entah lo kok gue kenyang gak? Mochi doang bro. Iya. Oh iya kacang. Ini originalnya. Mochi doang. Sorry nih. Kenapa? Badan gue kan lebih gede daripada lo nih. Iya. Berarti lo makannya dikit kan? Makannya dikit. Kalau syuting doang gue makan banyak. Oh. Tapi syutingnya tiba-tiba hari? Iya seminggu dua tiga kali lah. Tapi kalau misalnya gak syuting makannya dikit. Dikit. Ih gimmick banget anaknya. Gimmick ya? Suka deh. Palsu gitu. Palsu. Ini cuma ini doang. Pencitraan ini sebenernya. Ini kacang. Mantap. Ini original. Enak. Karena ada rasa asin di kacangnya. Jadi dia mencampur. Ada asin, manis, burih. Rasanya paling gelasa. Udah. Untuk edisi mochinya udah selesai. Gue punya lagi. Apa? Nih. Ini nama brandnya. Sela. Sela apa? Selamat menikmati. Hahaha. Brand ini. Brand ini. Brand selamat menikmati. Yoi. Nih. Kita banduk karetnya ya. Eh. Gak boleh. Ini gak barangkali bisa dimakan. Hahaha. Lu penangkaran dengan apa isinya kan. Nih. Lupa ekspresi dulu dong. Ekspresi dulu dong. Iya. Bahaya ini. Ini namanya. Combro dan mie serok. Lu tau gak artinya combro apa? Enggak. Oncom di jerok. Oncom di jerok. Oncom di jerok. Yes. Oke. Kalau misro? Amis di jerok. Amis apa? Manis. Amis? Amis kok manis sih? Bahasa Sunda kan. Amis di jerok. Punten atuh kami. Kumaha atuh. Ini bedanya apa? Ini isinya oncom. Oh yang ini combro. Yang agak-agak lonjong combro. Yang bulat misro. Kalau gue biasanya makan combro dulu. Sampai kenyang baru misro. Untuk finishing. Wah ada tahapannya boy. Kalau mau makan enak. Iya iya. Peluk 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 peluk. Baru cipok. Bener. Oke kalau gitu gue ikutin cara lo. Gue makan yang ini dulu. Iya. Coba ya. Combro. Sudah kali begitu panas. Kalau panas senyap banget. Tapi minyaknya gak terlalu banyak ya. Bagus gorengnya ya. Mantep kan gurih. Lu suka oncom gak? Gak begitu sih. Oh pantisan. Mukanya gak begitu menikmati. Buat orang yang suka banget sama oncom ini enak banget. Ini kan dia bagian luarnya singkong kan ini. Terus dalemnya oncom. Mantep banget ada cabai rawit. Itu cabai rawit? Bukannya ada daun itu? Oh di gerus. Di tumis-tumis dulu. Mantep di ini nih. Terus udah di seasoning. Baru di. Lu kalau dateng ke tempatnya langsung. Dia bikin. On the spot. Dibulet-buletin. Udah kayak robot. Cek 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 cek. Dan harus makan kalau pas lagi panas. Kalau udah gak begitu panas. Rasanya itu berkurang. Cuma kalau pas masih panas. Wuh. Amat teh. Tapi pasti semua makanan begitu ya. Iya. Dalam keadaan panas itu akan jadi lebih nikmat. Dibandingkan ketika sudah agak sedikit. Betul. Dingin. Betul. Kalau udah dingin gak enak bro. Benar. Harus diangetin lagi. Caranya. Abisin aja kali ya. Abisin aja kali ya. Rame nih. Terus sekarang aku mau coba yang Nisro nya nih. Ya. Gak suka. Ini suka mochi ya. Ini gula mena ya. Suka mena. Ini enak sih. Dan gak pelit gitu loh. Gak pelit gitu. Kayak dia banyak juga. Ini tangan gue putih-putih gara-gara mochi pasti. Bro. Berarti halal ya. Halal. Nah combro enak banget sumpah. Coba dong. Lalu ngomong. Guys. Harus coba. Teman aja nih. Teman aja nih. Guys ini kalian. Kalau ke Skabumi harus cobain banget. Ini adalah combro yang paling enak. Ada di Skabumi menurut gue. Kalian kalau mau beli. Kalian cari. SD Al-Azhar. Atau enggak. Lampion mochi. Dia jualan di pinggir jalan. Di gerobakan. Ini enak parah. Apalagi kalau masih panas. Gue kadang kalau dari Skabumi jalan ke Jakarta. Gue beli 10. Buat? 7 habis. Ke Jakarta tinggal 3 dah gue kasih. Kasih siapa? Mas. Elak. Dia enggak mau banyak-banyak juga kan. Jadi pas kan. Enak banget. Yaudah boy. Segitu aja gue ngobrol-ngobrol mas Geri. Mas. Makasih banyak ya. Lu udah percayakan. Pelos lu pada HSR. Pejabat lah ya mas. Wah gila. Calah banget. Oke. Ntar lu silahkan lu komentarin di video lu ya. Hmm. Temen-temen kalau misalnya mau lihat reaksinya mas Geri. Ya kan. Waktu dateng ke toko. Milih-milih file kayak gimana. Langsung aja cek. Youtube ada di bawah sini. Instagram juga ada di bawah sini. Sekali lagi terima kasih banyak mas Geri. Terima kasih. Terima kasih. Kalo kata orang Sunda matur sumun. Eh salah. Eh salah. Kues Mangan. Itu kata orang Jawa. Oh orang Jawa. Kalo kata orang Sunda itu. Kumahan Damang. Hans Halbidan. Kaban. Arigatuh gosayman. Gua dirasun di diri jangan lupa inget velok inget HSR. Asik banget. Inget velok? Inget HSR. Mantap.